itu kan masih ada pelorok satu itu pernah ditawar berapa? pernah ditawar belum? sementara belum atau belum ditawaran? belum ada belum ada memang diumpetin itu? iya tapi cuma ada di sini ya cuma ada di sini indukan yang masih menghasilkan pelorok itu kan bahkan tak pasangin sama Ano saudaranya istilahnya siapa tau bisa keluar Ano albino dari pelorok naik kasta baru bisa jual anak aneh itu targetnya berapa dulu? dulu target pertama itu 10 pasang kalau belum dapet 10 pasang aku belum aku jual anak an jadi aku begitu beranjalan mau produksi aku kumpulin semua aku tuh kuraulan lho kalau belum kalau belum dapet 10 pasang belum aku jual buat isi kandang niat awal pokoknya kalau belum 10 belum tak lepas jahat jahat ya? jahat jahat harga berapa anakannya? tertinggi itu sepasang waktu bunga itu mungkin ya sekitar 13 juta sepasang tes ya dna kalau nggak di dna kalau nggak dna ya mungkin sekitar 11 sembarang itu waktu warga booming warga tertinggi jadi saran jendengan ini untuk untuk para penghobi beranjangan nih apa Wak D sarannya mensemangat men pulih meneh soalnya jendengan ini doanya masih banyak loh disemangati ini teman-teman karena jendengan punya pertanyaan didang ya ndak salahnya mungkin ya mungkin kalau beranjangan lebih-lebih banyak ya mungkin istilahnya yang menangkarin ano jenis beranjalan japanika sekarang bahkan yang di grup WA itu udah ada ratusan penangkar yang udah berhasil se-indonesia itu awal mulanya awal mulanya aku juga kurang tahu mungkin itu dulu anak ketemu anak istilahnya istilahnya sekawin sedara jadi mungkin istilahnya kelainan gen ya jadi kayak mureh batu yang warna yang panda yang albino itu kan sebenarnya setauku cuma kelainan gen dan dari perkawinan saudara-perkawinan saudara karena mulai dari lima pasang burung liar kemudian jadi 10 pasang paket induan di penangkaran ini anak-anaknya keluar bloro itu ya Iya keluar berapa keluar bapak bloroknya belum pernah jual kemarin-kemarin itu cuma harga biasa ngelainya waktu itu troto troto langgi belum kelihatan bloroknya masanya jadi kelihatan bloroknya begitu lepas ganti bulu baru keluar blorok baru keluar bloroknya setahunya setelah dijual setahunya udah dijual kemarin jual juga harga biasa nah itu kan ada blorok satu itu pernah ditawar berapa pernah ditawarkan sementara belum atau belum ditawaran belum ada belum ada memang diumpetin itu ya ada disini yang masih menghasilkan bahkan tak pasangin sama ano saudaranya istilahnya Coba tahu bisa keluar ano albino Oh dari blorok naik kasta nah ini total kandang jumlah berapa pak semuanya enggak kan hitung ya nggak hitung nggak hitung saking kukai ya so pokoknya nanti ada produk dulu aja artinya sukses terus buat pade muslim wes artinya ada kesempatan nggak untuk mencetak black bersama lagi peluangnya masih cukup besar nggak untuk nyetak black sama lagi ya mak peluwangi tetap besar tapi kan sehingga nyetakan ya bener-bener susah tahu yang bener-bener sulit tapi ada dia ada peluangnya ya kemungkinan aja tadi yang betina itu tadi tadi rencananya betina itu mau dipasangkan yang mana kemungkinan cucu gerandong yang ini yang ini makanya ini sebelahnya asal ini kosong ada gambaran juga untuk poligami ya artikan betinanya kan dari betinanya jenis apa yang satunya Vietnam 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 nanti nanti dari cucu gerandong betinanya Vietnam terus kemudian betina sebelahnya sedara-sedara jadi kalau cucu gerandong kemudian betina itu tadi kan juga cucu gerandong sama-sama terakhir yang menurunkan black sama harapannya nanti bisa menurunkan black sama itu iya mudah-mudahan aja mudah-mudahan amin 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 black sama kemarin tuh laku berapa sih kok Hai cerita ini susah enggak berapa oh intinya tetep keep ya tetep keep silent tetep keep silent pokoknya seharga mobil dia ketawa ya kalau masalah itu hai 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 Terima kasih.